Berperan, SLV merupakan One Stop Training and Certification Center yang berpengalaman dalam melayani berbagai kebutuhan sertifikasi. SLV melayani jasa, pembuatan WPS, sertifikasi jurulas dan welder, konsultan pengelasan. Kami juga dapat membantu Anda untuk mengurus dokumen SKT Migas, SBU, SIUJK, ISO, dan OSAS. Kami menawarkan sertifikasi BNSB, Migas, JWS, IIW, ChessWip, PCM, Bigas, Storage Tank, Presser Vessel, Boiler, dan Camp Nacker. Hingga saat ini, SLV telah mencetak lebih dari 2.000 alumni yang bersertifikat dan siap bersaing, serta berbagi ilmu dan pengalaman bersama mitra kerja. Are you certified? Dalam dunia industri yang semakin kompetitif, diperlukan individu yang kompeten dan tersertifikasi di bidangnya, agar mampu menghasilkan produk yang dapat bersaing secara global. Untuk itu, keahlian tenaga kerja yang diakui secara internasional sangat berperan penting. SLV merupakan One Stop Training and Certification Center yang berpengalaman dalam melayani berbagai kebutuhan sertifikasi. SLV melayani jasa, pembuatan WPS, sertifikasi jurulas dan welder, konsultan pengelasan. Kami juga dapat membantu Anda untuk mengurus dokumen SKT Migas, SBU, SIUJK, ISO, dan OSAS. Kami menawarkan sertifikasi BNSB, Migas, JWS, IIW, ChessWip, PCN, Bigas, Storage Tank, Presser Vessel, Boiler, dan Chemnacker. Hingga saat ini, SLV telah mencetak lebih dari 2.000 alumni yang bersertifikat dan siap bersaing, serta berbagi ilmu dan pengalaman bersama mitra kerja. Are you certified? Dalam dunia industri yang semakin kompetitif, diperlukan individu yang kompeten dan tersertifikasi di bidangnya agar mampu menghasilkan produk yang dapat bersaing secara global. Untuk itu, keahlian tenaga kerja yang diakui secara internasional sangat berperan penting. SLV merupakan One Stop Training and Certification Center yang berpengalaman dalam melayani berbagai kebutuhan sertifikasi. SLV melayani jasa, pembuatan WPS, sertifikasi jurulas dan welder, konsultan pengelasan. Kami juga dapat membantu Anda untuk mengurus dokumen SKT Migas, SBU, SIUJK, ISO, dan OSAS. Kami menawarkan sertifikasi BNSB, MIGAS, JWS, IIW, CHESWIP, PCM, BIGAS, Storage Tank, Presser Vessel, Boiler, dan KEMNAKER. Hingga saat ini, SLV telah mencetak lebih dari 2.000 alumni yang bersertifikat dan siap bersaing, serta berbagi ilmu dan pengalaman bersama mitra kerja. Are you certified? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! SLV merupakan One Stop Training and Certification Center yang berpahalaman dalam melayani berbagai kebutuhan sertifikasi. SLV melayani jasa, pembuatan WPS, sertifikasi jurulas dan welder, konsultan pengelasan. kami juga dapat membantu Anda untuk mengurus dokumen SKT MIGAS, SBU, SIUJK, ISO, dan OSAS. Kami menawarkan sertifikasi, KEMNAKER, PCN, Storage Tank, Storage Tank, Presser Vessel, Boiler, dan KEMNAKER. Hingga saat ini, SLV telah mencetak lebih dari 2.000 alumni yang bersertifikat dan siap bersaing, serta berbagi ilmu dan pengalaman bersama mitra kerja. Are you certified? Dalam dunia industri yang semakin kompetitif, diperlukan individu yang kompeten dan tersertifikasi di bidangnya, agar mampu memhasilkan produk yang dapat bersaing secara... Ya, selamat pagi semuanya para peserta webinar hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana hari ini? Semuanya sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Ya, teman-teman untuk absennya jangan lupa diisi ya, sudah dikirim di form, maksudnya di kolom chat. Jadi, teman-teman bisa diisi mulai dari sekarang. Selamat datang semuanya di SLV Webinar Series dengan topik kita hari ini tentang Welding Defect. Yaitu pada Sabtu 2 Oktober 2021 pukul 9 sampai jam 11 siang hari ini. Semoga teman-teman semua hari ini semuanya semangat dan sehat selalu ya. Saya ingatkan kembali, buat teman-teman yang belum memakai virtual background, disegerakan menggunakan ya, karena kita akan ada sesi foto bersama di akhir kegiatan. Ya, ini pesertanya dari mana saja ya? Biar sapa-sapa dulu deh. Takut ada yang masih persiapan. Dari paling jauh dari mana nih? Hadir. Terima. Oke. Halo. Dari Papua. Batang. Oke. Dari Papua ada ya? Halo Papua. Pak, disana jam berapa nih? Kita beda jam dengan... Jam 11 sih. Jam 11 ya, udah siang sangat. Oke. Ya, kembali lagi bersama saya Nira Rahma, yang akan menjadi moderator pada hari ini. Dan acara hari ini tentunya akan ada rundown yang akan saya bacakan terlebih dahulu rundownnya ya. Yang pertama, yaitu acara pada hari ini diawali dengan opening. Ada sambutan, kemudian ada pemaparan materi, welling defect, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab, dan kuis door prize ditutup dengan closing. Nah, teman-teman jangan sampai terlewatkan ya, harus ikut sampai selesai, karena akan ada kuis dan door prize di sini. Pastinya akan ada hadiah menarik buat teman-teman menarik. Baik, dilanjutkan kita langsung saja masuk ke sesi semputan, yaitu dengan disini sudah ada Direktur PTSLP Metropolitan Indonesia, Bapak Helman Oplando. Untuk waktu dan tepatnya saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Selamat pagi Pak Helman, gimana kabarnya? Alhamdulillah, maaf nih Pak. Pagi ini kita sudah diminta untuk kumpul-kumpul lagi, untuk saling berbagi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Tidak lupa, salam senang saya nih dengan kawan saya ini, Pak Haji Ahmad Munir. Selamat pagi, Pak Haji. Pagi Pak, assalamualaikum. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sharing lah, sharing diskusi sedikit bersama kita di sini. Juga yang saya banggakan semua kawan-kawan yang di industri, baik itu di industri fabrikasi atau related to welding. Karena kalau udah welding defect ini nggak melulu di fabrikasi ya. Mungkin di food industries, di chemical plant, power plant, di mana ada pengelasan, pasti mau tahu nih apa sih welding defect, ada apa aja. Terutama kawan-kawan welder nih, biar lebih aware di pengelasan. Juga yang saya banggakan juga, terima kasih untuk semua tim yang ikut mendukung terlaksananya acara ini agar lebih bermanfaat ke depannya. Salam. Sayang saya juga, senang saya juga kepada Pak Iqbal dari tim Barbershoot Film yang selalu mendukung acara kita dan terakhir kalau nggak salah Barbershoot Tim ini bikin video untuk ASDM dan Kementerian Maritim, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya Pak Iqbal ya. Jadi kita kumpul di sini sama-sama bagaimana caranya menularkan ilmu yang bermanfaat, berbagi ilmu yang bermanfaat. Tidak bisa menyapa satu-satu karena saya lihat ini hadir semua nih Pak Ahmad Munir nih, kawan-kawan nih. Kayaknya kalau waktu kita ada publikasi teman-teman tim webinar kita mempublikasikan foto Pak Haji Ahmad Munir, wah langsung nih. langsung, kalau yang dipajang foto saya nggak segitu asusiasnya tuh Pak. Ada foto Pak Haji, wah ini bakal ini nih, ngobrol-ngobrol kita nih. Kayaknya sering manggung di mana-mana ya. Iya kayaknya. Kayaknya memang udah ini nih. Jadi, mesti disiapkan ini penyerapan apa yang akan beliau sampaikan nanti. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Di sini saya lihat ada Pak Henry Sibuea. Jadi nama-nama yang saya ingat nih. Wah ada Ibu Imot Siti juga ada. Jeng Imot hadir juga. Ini Welder, gimana bilangnya ini? Indonesian woman welder kan gitu ya, bilangnya. Iiw, Indonesian. Ada lagi di sini kawan-kawan yang lain. Mungkin tidak bisa saya sapa satu persatu ya, kalau saya baca nama. Ada Ibu Mentari juga. Ada Pak. Wah banyak sekali nih, ada Pak Panji, ada Pak Rahmat. Waduh, Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat kegiatan ini. Sekali lagi, terima kasih dan salam hormat saya kepada teman-teman semua, kepada semua peserta webinar, kepada Panitia dan tim yang sudah membantu terlaksananya kegiatan ini, terutama kepada Pak Haji Munir yang sudah bersedia menyiapkan waktunya. Terima kasih. Semoga bermanfaat kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Helman untuk sambutannya pagi hari ini. Kemudian kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi pengumparan materi tentang welding defect. Namun sebelumnya, kita akan perkenalkan dulu siapa sih yang akan menyampaikan materi yang luar biasa pada hari ini. Nah, beliau ini adalah dengan namanya yaitu Bapak Ahmad Munir. Professional Experiences-nya yaitu Operational Manager di PT UT Quality Indonesia. Kemudian sebagai NTT Supervisor di RTD Steel Test Mulia. Sebagai NTT Supervisor di PT Megatech Ponsindo. Kemudian sebagai Radiographer Level 2 di PT OIS PLC. Nah, dilanjut ya. Kemudian Professional Project-nya, ini ada berbagai macam, yaitu Operational Manager di PT UT Quality Indonesia, PT Gunanus Utama Fabricator. Kemudian PT MC Dermot Indonesia, PT Rekayasa Industri, dan PT Tripatra atau Various Projects. Kemudian sebagai NTT Supervisor di PT MC Connell, Doyle Indonesia. Kemudian PT Global Process System di PT MC Dermot Indonesia, dan di PT TIS Contractor Indonesia. Sebagai Radiographer itu di Offshore Project Natuna Island. Kemudian Pancelian and MPCC sebagai salah satu anggota pengurus api Banten, bidang penguji dan inspeksi pada 2021 sampai 2026. Kita panggilkan langsung kepada Bapak Ahmad Punggir untuk waktu dan termatnya. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahim. Alhamdulillahirrahim. Selawat serta salam atas gimana Nabi Besar kita Muhammad S.A.W. Bersyukur kita kepada Allah dan berselawat kita kepada Nabi Besar kita Muhammad S.A.W. Alhamdulillah hari ini saya berbahagia sekali bisa menyapa dan bertemu dengan kawan-kawan sekalian. Terima kasih Ibu moderator yang semangat luar biasa pada hari ini. Dan salam hormat kepada Bapak Helman selaku pimpinan daripada SLP Metropolitan Indonesia. Kawan-kawan sekalian, saya sebagai pembicara di sini mungkin bukan orang yang lebih pintar atau lebih senior atau lebih kepengalaman. Mungkin kebetulan saja pada saat ini saya ada di SLP, ada-ada di Api Banten sebagai pengurus di bidang inspeksi. Jadi kalau lihat karir-karir saya itu dari awal saya jadi radiografer sampai saya jadi operation manager sebetulnya bukan saya yang pintar, bukan saya yang hebat. Tapi karena saya berada di lingkungan orang-orang yang menorong saya untuk maju. Dan Alhamdulillah pada hari ini saya ada di SLP ini, di SLP dan di Api Banten ini karena dorongan daripada senior-senior saya untuk duduk di sini. Kalau sudah duduk berpikir bersama-sama bareng, pasti ada pemikiran-pemikiran bersama yang bisa kita lakukan. Terutama inilah pemikiran-pemikiran dari para senior-senior kita mengadakan webinar ini. Judul webinar pada hari ini yaitu Welding Defect. Sebenarnya yang namanya Welding Defect ini hari-hari kita omongin terutama di bidang industri, terutama di bidang pengelasan. Cuma yang saya rasakan ini bisa jadi menarik karena peserta daripada webinar ini dari semua kalangan. Dari semua kalangan, dari industri, dari maksud saya dari klien, dari pabrikator, dari perusahaan inspeksi yang merupakan ini satu komunikasi yang akan menjadi menarik. Menjadi menarik karena kita sama-sama rasakan Welding Defect itu bisa jadi apa ya, bisa jadi serem gitu ya, bisa jadi serem ketika kita nggak siap ngadepinnya. Dan Welding Defect itu bisa biasa aja karena kita sudah terbiasa mempersiapkannya dari awal preparation, proses welding, sampai kita melakukan pengelasan dan pengujian. Jadi mungkin kita sering merasakan ketika kita datang ke sebuah perusahaan yang semuanya sudah standarnya bagus, terus weldernya dari alatnya bagus, konsum pembelnya terjaga, personelnya terjaga, maka ketika orang inspeksi datang ini biasa aja, gitu maksudnya sudah seperti keluarga dan bisa sama-sama bekerja sama. Tapi kadang orang inspeksi itu datang di satu pabrikasi yang kelihatannya jadi, wah jadi apa, gimana agak wasit atau apa, atau polisi produksi atau gimana. Jadi agak jauh, tergantung kesiapan kita dalam mempersiapkan semuanya. Baiklah, para kawan-kawan sekalian yang mungkin ada yang dari luar negeri, di Indonesia, di Jakarta, di seluruh Indonesia, Alhamdulillah kita hari ini bisa bersiraturahmi dan saya lihat banyak senior-senior saya di sini. Mohon maaf kalau ada salah-salah, nanti tolong dinasihatin aja. Materi ini baik sekali, ya pertama adalah mungkin dari sisi kita, orang inspeksi, dan sudah duduk di penyusunan ITP, kita akan bisa dapat ketika kita ketemu weld configuration seperti ini, kira-kira apa sih metode inspeksi yang akan kita lakukan. Ya, terus bagi welder, mungkin biasa kita terima surat cinta ya, surat cinta dari orang inspeksi itu, inspeksi itu yang berupa tracing, setelah webinar ini akan biasa aja ngeliat, ini tracing, mungkin kita ada satu kesalahan, dan kita begitu ngeliat tracing ini, kita udah tahu defect-nya apa, kedalamannya berapa, itu ada di, kalau kita biasanya top atau bottom, top itu hidden side, kalau bottom itu limit side, jadi, udah bisa eksekusi langsung. Baiklah, next. Langsung aja. Kawan-kawan sekalian, tadi kita sudah, apa nama membuka dengan introduction, berikutnya adalah, kita akan mengenal apa itu defect, apa itu diskontinitas. Baik. Next. Kawan-kawan sekalian, jadi, kata kunci antara defect dengan diskontinitas ini adalah, bentuknya sama, cuman, yang terakhir, dikata kunci antara ini adalah, kalau defect itu, ukurannya sudah melewati daripada, standar minimum requirement. Jadi, kalau misalnya, defect, sudah ada penolakan. Cacat yang secara alami, atau terakumulasi, mempengaruhi bagian, atau produk yang tidak dapat, memenuhi syarat standar, atau spesifikasi penerimaan minimum, yang berlaku setelah berlaku. Istilah ini menunjukkan penolakan, atau reject. Ya, next. Sedangkan, diskontinitas adalah gangguan, setelah kasus material, seperti kurangnya homogen, dalam karakteristik, mekanis, metallurgi, atau fisik, diskontinitas ini, belum tentu cacat. Kawan-kawan sekalian, jadi, kalau kita mengenal, ada namanya, kalau saya dulu, sering nyebutnya, Pak, ini masih lindung, atau sudah moa, nih kan, Jadi, kalau masih lindung, nggak repair, ya masih, tapi kalau sudah moa, dia biasanya ada telinganya, binatangnya sama kan, tapi, dia sudah melebihi, ini, harus, dari indikasi, kita harus, ya, melakukan, satu hal, yang, tercantum dalam report, inspeksi. Next. Kawan-kawan sekalian, seperti, kita ketahui, bahwa, yang dinamakan, produksi, industri ini, kita memproduksi, dari sesuatu, bahan dasar, sampai ada proses, proses-proses selanjutnya, dan menjadi satu, kesatuan, yang, biasanya, kalau di dunia, apa, dunia, 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 itu bisa berupa platform, atau pay plan, atau dunia, ya, industri chemical, jadi ada beberapa prosesnya, ini dua di atas adalah, merupakan bahan dasar, yaitu, gigot dan casting, ya, dari dua hal ini, dari awal pembentukan, akan terbentuk, eh, defect itu sendiri, kita gak banyak berbicara, di dua hal teratas, kita akan berbicara, tentang, welding, defect, karena, welding defect ini, merupakan satu kegiatan, yang memiliki, banyak, apa namanya, banyak prosesnya, dari mulai, prepare, eh, material, preparation welding, ya, sampai, eh, welding itu sendiri, setelah ada kegiatan welding, ada juga, ada kegiatan-kegiatan di bawah itu, ada forging, rolling, heat treatment, ya, machining, flatting defect, ada, eh, ketika itu sudah, jadi sebuah, fasilitas pun, namanya, service condition, gimana, pada sahabat, itu beroperasi pun, sudah, eh, masih terdapat, eh, resiko daripada defect ini sendiri, eh, para kawan-kawan sekalian, kita, saya berbicara di sini, mungkin, nggak terlalu banyak pada materi, saya akan share beberapa pengalaman saya, panita, tolong di next ke atas dulu lagi, next ke atas, ke atas, yang tadi, yang tadi, awal, ke, apa namanya, ke atas, mas, nah, di sini, di discontinuity, ini ada share pengalaman saya, waktu itu, saya ada di pabrikasi, dan, kebetulan, saya berhadapan dengan material, untuk as, jadi, besi pejal gitu, ditemukan, kayak macam, diindikasi ada kayak, ya, kayak crack, setelah itu, kita lakukan, penetran, visual penetran, ternyata, setelah di brushing, itu hanya, apa namanya, scratch pada material, ya, indikasinya seperti crack, tapi begitu, kita lakukan inspeksi, dan kita brush, ternyata, itu hanya scratch material, jadi, sangat, sangat, sangat apa ya, sangat bermanfaat sekali, kondisi hari ini, apa, materi pada hari terus, next, ini, di-pack pada proses awal, bahan dasar ikut, nextnya lagi mas, ada, ada, berikutnya adalah, ada, pada material, pada material untuk diwailing itu, ada juga berupa, casting ya, casting ini, produk yang cor, ini jenis-jenis, defectnya, ada void, ada crack, ada, all suit, ada sidrigation, ada inclusion, next mas, ini kita bisa lihat, pada proses, casting ini, ketika, tidak sempurna, atau, ada juga kejadian, pada saat ini, kudang sempurna, next, next mas, para di, kawan-kawan sekalian, kita masuk kepada, proses welding, dimana, macam-macam, proses welding, yang ada, dan kita lakukan, sesuai dengan, daripada material, dan kebutuhan industri, tersebut, dalam proses welding ini, kita juga memiliki, resiko, untuk, defect itu sendiri, tergantung, daripada, bagaimana, kita, memonitornya, penyebab, daripada, proses, cacat, dalam proses welding ini, adalah, tidak, mengikutinya, prosedur, pengelasan, kedua adalah, pemakaian, consumable, pemerikiran consumable, ketiga, skill, daripada, welder itu sendiri, yang keempat, adalah lingkungan, yang tidak, terpelihara, seperti kotor, atau banyak angin, sehingga, mengakibatkan, defect, pada welding, di sini, kita bisa lihat, proses welding, ada SMAW, ada FC AW, ada GMAW, ada GRTAW, ada SAW, ada RW, ada SW, ada SW, PAW, OEV, ada TB, ini ada EBW, jadi, kita, tidak banyak, berbicara di sini, mungkin, para senior, para welder, pada saat ini, yang mengikuti, seminar ini, banyak yang lebih, bisa mengetahui, proses-proses welding ini, dan, efek-efek yang akan, efek-efek yang akan, ada pada saat, proses welding ini, next, kawan-kawan sekalian, yang kita sebut tadi itu, weld discontinuitas, ada, kita lihat, ini jenis-jenisnya, ada high-low, ada undercut, ada underfill, ada concapity, ada excessive, ada overlap, ada bone-through, ada incomplete penetration, ada incomplete fusion, ada surface, ada overlap, ada a-strike, berikutnya, next, ini, terus ada, inklusi, jadi, inklusi itu adalah, masuknya sesuatu, benda lain, ke dalam, pengelasan, itu namanya, inklusi, ketika, kotoran yang masuk, ya, dia, kalau masih belum, kalau masih belum mencair, dia berbentuk kotoran, kalau sudah mencair, dia berbentuk wagon track, bahkan, consumable, pada saat kita, kalau dia, nggak melebur, karena, karena, apa namanya, berat jenis yang lebih itu, bisa jadi tungsten, ya, ada sputter, ada a-strike, ini, yang selanjutnya, ini musuh paling, musuh paling, apa, musuh paling, kita nggak demen ini, dalam, ada long, ada crack namanya, baik itu crack, long itu dina, transfer, traktat, good crack, two crack, ya, next, kawan-kawan sekalian, jadi, defect itu juga, bisa terjadi, pada bahan material, yang, sebelum terjadi, apa namanya, pengelasan, makanya, pada saat pengelasan itu, di awal pengelasan itu, bisa, biasa kita melakukan, lamination check, agar, sisa-sisa, daripada, defect yang ada di material itu, bisa kita temukan, dan, bisa mengurangi, daripada, efek repair, jadi, ada lamination check, ada lamination check, ada lapse of seams, ini, porosity, ya, satu kejadian, di mana, oksigen yang terperangkat, dalam pengelasan, ada uniform, ada cluster, ada linear, ada piping, ya, next, para peserta webinar, yang saya hormati, para, 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 anitya, webinar ini, yang sangat, saya hormati juga, ini penting sekali, determine the inspection method, jadi, memilih, inspection, apa yang, akan kita lakukan, ya, dan, ini gini, sebetulnya, defect, cat-cat last, itu, bisa kita kurangi, dari awal, awal kita melakukan, satu aktivitas, pertama adalah, dengan kita memilih, mana inspeksi, metode, yang akan kita lakukan, agar bisa efisien, dan, bisa sesuai dengan, klien requirement kita, yang kedua adalah, ini pengalaman saya, ketika saya datang, ke satu pabrikasi, kebetulan, yang memberikan request itu, gak ada di tempat, kita terima requestnya, kita datang ke sana, ketemu selangsung, dengan weldernya, dan weldernya ini nanya, Pak, mau, NBT yang mana, mau X-ray yang mana, kalau kita, di situ, biasanya bilangnya, X-ray yang mana, ini Pak, spoolnya yang akan, saya lakukan inspeksi, begitu dia, lihat, modul yang akan, diinspeksi, Pak, bisa Bapak pulang lagi dah, saya akan ketemu, supervisor saya, akan saya, last ulang, spool ini, jadi, dari, dari supervisor, pabrikasi tersebut, tidak dikasih tahu, kalau, modul, maaf, spool ini, akan diinspeksi, 100%, karena, dia bilang, awalnya inilah, hanya drain, drain spool, ya, bukannya, welder ini, kerjanya, apa namanya, sembarangan, tapi dia sudah terbiasa, sebenarnya sudah terbiasa dengan, Pak, kalau untuk, kekerjaan ini, teradiografi, saya akan prepare, bevelnya, bagaimana perlakuannya, untuk, sesuai dengan, standar yang ada, jadi, ini, ini sangat, 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 komunikasi di awalnya, sangat penting, baik, kita kembali ke slide, slide, Mas, kembali ke slide, nggak yang atas itu tadi, pemilihan, ya, untuk, pemilihan inspeksi, apa yang kita gunakan, kita bisa lihat, tipa atau flat, ya, terus, bevel preparation, bevel preparation ini, menentukan inspeksi, apa yang kita lakukan, tipe material, ya, tipe material ini, sering kita ketemu, begitu requestnya, penetran, sorry, requestnya MPI, ternyata, begitu kita datang ke, site, ternyata, materialnya, stainless steel, ya, yang sudah jelas, stainless steel itu, bukan, apa, non-ferromagnetic, material, jadi, nggak bakalan bisa, nggak, tidak, tidak bisa, dilakukan inspeksi, di, material stainless, dengan menggunakan, MPI, yang, ke, kedua dari terakhir ini, akses, jadi, kita harus tahu, kebutuhan, seorang, radiograf, pemeriksaan itu, ketika kita melakukan, di UT misalnya, UT ultrasonic, atau pass ray, paling nggak, kita punya, jarak, untuk, 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 bisa scanning, untuk film radiografi, juga, di situ, kita dibutuhkan, akses untuk, penempatan film, ya, yang terakhir adalah, klien requirement, pastinya, ini sudah ada, ITP nya, yang kita bisa, sesuaikan dengan, metode, inspeksi apa, yang akan kita lakukan, baik, next, saudara-saudara sekalian, kita sudah, lihat, bagaimana, meminimalis, welding defect ini, dari, pada, awal, kita melakukan, pengelasan, jadi, saya banyak juga, menemukan, kasus-kasus, di mana, yang seharusnya, dengan menggunakan, bevel, ya, group, V, misalnya, dia, menggunakan, single group, ini, sudah jelas, ketika dia, prosedurnya, di bevel, dia menggunakan, single, pasti, yang terjadi adalah, IP, ya, incomplete penetration, begitu, di radiografi, atau di apa, itu pasti jelas, terlihat, pada saat, pada saat, preparation ini, dipastikan juga, permukaan, untuk, bagian bevel ini, benar-benar bersih, ya, karena, jika bersih, bahan material, bahan welding itu, akan, fusi dengan apa, nyatu dengan, sempurna, yang kita hindari adalah, fusion, welding, welding in complete fusion, dan pada, lihat, seperti di pipeline, biasanya, pada saat, awal, setelah, fit up, bevel ini, akan dilakukan, MPI, ya, MPI, menghindari, surface, defect, jadi, kita sudah, terlanjur, ngelas, ternyata, awalnya, itu ada, efek, di, material, ini adalah, pekerjaan yang, seharusnya, nggak terjadi, bisa terjadi, gitu, jadi, di awal, preparation ini, benar-benar, kita pastikan, ke, WPS nya, grup, level group, mana yang kita pakai, ya, kalau udah, salah di sini, sudah, dan pemilihan, NBT, inspection, yang kita lakukan juga, ini, kita lihat juga, grup bevelnya, yang di preparation awal, terutama, untuk pass ray, untuk pass ray, ini, informasi, paling mendasar, bagi, orang yang akan melakukan, inspection ini, grup bevel ini, akan, di share, sama teknisnya, karena buat, apa namanya, scan plan, next, kawan-kawan sekalian, kita fokus pada, welding defect, apa yang akan, akan terjadi, ketika, welding, weld ini, sudah repair, maka, akan, terjadi, satu, apa ya, kalau kita lagi, ngejar produksi, yang namanya, produksi adalah, hasil accept, bukan hasil repair, pasti, itu, udah, 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 apa, udah jadi, patokan kita, ya, target di perusahaan, yang namanya, produksi adalah, join accept, apalagi, kawan-kawan yang pemborong, nih, biasanya pemborong, Pak, ini kita hitungnya, welding accept, ya, bukan, kalau welding repair, ini, nggak dihitung, ya, bagaimana, kita, di awal tadi, sudah berbicara tentang, preparation-nya, sekarang kita masuk kepada, urutan, welding process, Bapak, kawan-kawan sekalian, kebetulan, background saya ini, banyaknya di peplane, jadi, kalau saya melakukan satu hal, kadang-kadang, suka masuk, reference itu, pekerjaan saya di peplane, waktu welding, biasanya, terutama di, bus peplane itu, ada station route, ada, ini ya, route sama hot pass, biasa jadi satu, ya, terus filler, kalau misalnya, materialnya tebal, filler ini ada dua station, baru terakhir itu, capping, tapi kalau misalnya, tipis-tipis aja, route hot pass, jadi satu, filler, terus capping, ini di peplane, orangnya berbeda-beda, orang yang route, beda, orang yang, orang route sama hot pass, biasanya jadi satu, orang filler, orang capping, ya, saya ini termasuk, ke apa ya, pencinta welder, Pak, pencinta produk welder, makanya, ketika saya melihat, capping itu, kalau visual cappingnya, kembang lasnya, luar biasa, kayaknya sampai ke dalam hati saya, ya, dan kita, orang NBP, orang inspektor, baik, orang yang biasa, baik welder, QC, ya, atau orang-orang, NBP, begitu ngeliat, visualnya cakep, udah, ya, luar biasa, ya, udah seneng, luar biasa, ya, terutama QC, udah langsung aja bikin, request, NBP, ya, dan, berapa layer, yang ada di atas itu, dari layer, welding itu aja, kita ini, kawan-kawan inspeksi, ini, kawan-kawan yang bergelut di dunia welding ini, pasti tau, berapa, udah nih, 3 layer, schedule, misalnya diameter 4 isi, kalau 3 layer ini, udah mulai tebal tuh, udah mulai extra strong, ya, jadi, dari, dari kepingnya aja nih, kawan-kawan, para senior, para pelaku ini, udah tau, tignasnya berapa nih, ya, dan hasil-hasil, apa namanya, ketika kepingnya luar biasa, kayaknya saya pernah, ketemu itu, di satu, pekerjaan PPN itu, kepingnya bener-bener, kayak sisi ikan, ya, halus, cakep, gitu, ya, next, coba kembali ke slide, kembali ke atas dulu, udah, kawan-kawan sekalian, dari hood, hood, hot pass, wheeler, keping ini, jadi, saya, saya sering bilang, welder itu adalah seniman teknik, seniman teknik, jadi, teknis persenima, plus seorang teknik, dan seorang seniman, karena, dia mengikuti standar WPS, yang, kita lihat disini ada, WPS, yang saya sering disini, jadi, waktu, root preparation-nya, bepala seperti apa, waktu di root itu, ampernya berapa, travel speed-nya, berapa, terus, angle, daripada sudut, pengelasan, berapa, itu udah diatur, nah, tinggal, seorang welder ini, benar-benar, ayunan, stand last-nya itu, ngikutin daripada, perasaan dia, jadi, luar biasa sekali nih, saya banyak, ketemu-ketemu, welder Indonesia, yang luar biasa, ya, banyak sekali, saya ketemu-temu, welder Indonesia, yang luar biasa, cuman, ketika, komunikasi, tidak berjalan dengan lanjar, antara, NDP, dan welder, maka ini akan jadi masalah, ya, biasanya, biasanya, next, ya, kawan-kawan sekalian, ini kebiasaan saya, di, kebiasaan saya, di, ya, di awal project itu, ketika saya akan melakukan, datang sebuah bar, misalnya, pabrikasi, ya, saya, datang ke sana, saya berusaha, untuk bertemu dengan klien, bertemu dengan, super passer welder, atau, mungkin, foreman welder, atau siapa yang bisa saya temuin, bisa bertemu dengan, QC, QC manager, jadi, kita duduk sama-sama, membicarakan, tentang, Pak, ini, weld configuration ini, sudah dipastikan, ITP-nya yang dilakukan adalah, inspection-nya ini, 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 ya, biasanya welder, atau, ada, ada misalnya, ada CA, 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 Certified Authority itu, ada yang baru, ada yang, ya, sudah experience, biasanya kan, bertanya, Pak, kenapa harus dilakukan, metodenya ini, metodenya ini, metodenya ini, jadi, komunikasi di awal ini, adalah, memper, apa, mempersedikitkan, mempersedikitkan, jadi, lebih lancar lagi, mengurangi permasalahan, di belakang hari, ketika kita sudah, proyek berjalan, ya, jadi, gak ada pertanyaan lagi, Pak, kenapa ini kok di, kenapa kok ini di MPI, kenapa kok ini hanya, penetran, gak dilakukan, pertanyaan dari klien, Pak, ini kenapa cuma di MPI ya, Pak, ini kenapa ya, sampai cuma di visual aja ya, itu sudah ada di IPP, dan kita duduk bareng, hal yang paling penting adalah, ketika kita membaca standar, ya, karena yang namanya standar itu kan, interpretasi ya, yang namanya interpretasi itu, orang kadang-kadang berbeda-beda, di awal kita duduk dalam satu proyek, di situ akan kelihatan, ini perbedaannya seperti ini, ini perbedaannya seperti ini, perbedaannya seperti ini, dan kita diskusikan, jadi satu, diskusi itu, kita buat minute of meeting, ya, sudah disepukati, yang namanya length, jadi ada orang yang berpendapat, bahwa length, defect itu, panjang defect itu adalah, ketika dia, sama dengan las-lasan, ya, similar dengan panjangnya las, ada orang yang berpendapat, bahwa, length itu tiga kali lebar, ya, itu namanya length, di situ banyak, di situ banyak, sehingga akhirnya terjadi kesepakatan, dan kita tempel, ya, Pak, ini, tinggal, mungkin permasalahan yang kebelakang adalah, hanya megang penggarisan, ya, yang penggarisan 0 nya dimana nih, ujung defectnya dimana nih, ujung defectnya dimana, terus bagaimana, ketika, ada defect ini, ada defect-defect yang lain, apakah kita ambil bareng, pada saat repair itu, atau, kita, ini, atau kita, hanya nge-repair yang ini, ya, repair yang, benar-benar, pada saat titiknya, masih ada sisa-sisa, itu jadi pertimbangan, komunikasi di awal, gitu, jadi, kalau kita sudah bertemu dengan welder foreman, sudah, sama QC manager, dengan orang, certifying authority, atau kliennya, yang namanya, kejadian repair itu, udah, udah, udah apa ya, udah biasa, dan kita, yang paling penting adalah, pertama, kita sudah, mengontrol, bagaimana, agar tidak terjadi repair, kedua, ketika terjadi repair, kita akan langsung, ketemu, root problemnya, apa, permasalahannya, langsung, apa orangnya, apa consumable-nya, apa alatnya, ya, karena dari jenis defect ini, bisa diketahui, misalnya, sidewall pusher, ya, dia, nggak pusi antara material, dengan, welding, Pak, ini ampernya berarti kurang naik, ya, kurang, kurang naik nih Pak, ampernya, sekali, dua kali terjadi, itu akan jadi, perbaikan ke depannya, nggak, nggak, nggak terjadi lagi, dan saya biasa nih, eh, kawan-kawan sekalian, ketika kita mau mulai, produksi, ada welder, welder yang, yang stemnya sudah ada, Pak, kita, kita, apa namanya, production test dulu deh, production test artinya, welder sekian, kita tembak 10, 10, 10, 10, ya, ketika ada repair, kita akan informasiin ke welder, Pak, defectnya ini, biasanya kesalahannya ini, 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 dan itu akan disampaikan oleh QC, yang berat, ketika kita sama QC-nya, jalan, berbicara-nya apa, komunikasinya bagus, QC-nya, ke welder-nya, agak kurang bagus, itu yang akan jadi permasalah, gitu, next, ini jenis-jenis cacat, dan, cara pemeriksaannya, ya, yang tadi masih di surface, ya, ini yang sudah ke dalam, ke, mana, ke, welding, welding itu sendiri, ya, ada ultrasonic, ada radiografi, kawan-kawan sekalian, bahwa, teknologi industri, NDP saat ini, benar-benar, sangat cepat, sangat cepat, apa namanya, pengeperkembangannya, ya, dari pasrei, ya, tahun 2008, itu, saya termasuk, mengikuti pasrei, mengikuti training, pasrei, pasrei level 2, bahwa itu, tengah jarak langsung dari, Kanada, saya disitu, benar-benar, apa ya, terperangah, kalau kata orang, kalau kata orang ini, terperangah dengan teknologi, pasrei ini, yang namanya, radiografi, itu, saya termasuk, orang yang besar, di Peplen, ya, yang namanya, Peplen dulu itu, dari Pekanbaru, sampai Palembang itu, 50, 170 kilo, ya, dari segi inspeksinya, kalau kita mau lowering, satu join, risut aja, itu nggak bisa lowering, ya, dengan pasrei, hari itu, bisa ketahuan, ini repair, ini accept, dalamnya berapa, ya, itu benar-benar, saya terperangah, dengan, teknologi pasrei ini, ya, terus, dan alhamdulillahnya, posisi saya ini, bisa dikatakan, terdorong oleh, kawan-kawan yang luar biasa, bukan karena saya hebat, sekali lagi, kawan-kawan sekalian, saya didampingi, orang-orang yang luar biasa, yang dorong saya, terus, ya, prinsip saya, orang yang saya temuin itu, adalah guru saya, terutama di, apa nih, di Api Banten ini, saya ketemu dengan Pak Apri, ya, Pak Apri ini, saya udah anggap guru saya, jadi, kalau murid terhadap guru, ketika guru bilang, Pak Munir, masuk nih ke sini, gitu, ke Api, ya, Api Banten, untuk di bidang inspeksi, saya nggak banyak tanya, saya ikut aja, ya, mudah-mudahan, dengan ikut apa kata guru, berkah, ya, Alhamdulillah, hari ini, saya dapat keberkahannya, bisa jadi, pembicara di sini, dan bisa bersiratu rahmi, dengan, kawan-kawan sekalian, ya, responnya di media sosial, di mana-mana, bagus sekali, tentang, materi ini, kita bisa sama-sama, silatuh rahmi, baik, kembali lagi kepada materi, slide, ya, ini kita komunikasikan di awal, cacat apa yang akan terjadi di material ini, inspeksi apa yang akan kita lakukan, jadi, akan kita komunikasikan dengan bagian produksi, bagian QC, bagian, ya, ke klien, ya, yang sudah, insya Allah ke depan udah nggak banyak pertanyaan lagi, ya, dan ketika ada repair, biasa aja gitu, Pak, ini dalamnya sekian, ini sekian, baik, di pasre ini lagi, saya kembali menekankan bahwa, teknologi pasre ini luar biasa, ya, luar, luar biasa, kalau dulu kita UT itu, ultrasonic itu, yang tahu defect itu, cuma teknisi, sama, sama yang kuasa aja, kalau kita mau cross-check lagi, kita mau tahu posisi itu, kita harus cross-check lagi, karena nggak ada permanent record, di pasre ini, permanent recordnya ada, seperti radiografi, kita memiliki permanent record, dan permanent record, untuk, seperti saya bilang tadi itu, PPN dari, Pekanbaru ke Palembang, kita harus menyiapkan satu kontainer, untuk film storage, tapi, dengan pasre ini, kita hanya menggunakan, ya, hard disk ya, itu bisa dibawa kemana-mana, dan bisa, sangat, minim tempat, next, waktunya berapa menit lagi ya mas ya? Pak Lidia, waktunya berapa menit lagi ya? 15 menit lagi Pak. Baik, baik-baik, terima kasih. kawan-kawan sekalian, ya, pekerjaan root ini adalah pekerjaan, yang sangat, sangat harus perlu konsentrasi, ya, karena di dalam root ini, bagi kita ya, ketika kita terima tracing, atau gambaran repair itu, ketika sudah root, ini, luar biasa ya, luar biasa sekali, harus dibutuhkan orang yang repair ini, benar-benar orang yang pengalaman, orang yang mempunyai skill, di root, ya, karena, kalau sudah repair di root, salah, ya, bukan lebih baik, malah akan lebih parah, tadinya excess penetration, menjadi, apa, concavity, next, jadi penekanan di, ya, ini jenis-jenis repair yang ada di root, ya, mungkin, saya rasa, kawan-kawan sekalian ini, lebih, banyak yang mengetahui, ada concavity, ada root, ada satback, ada IP, ada incomplete penetration, ada incomplete fusion juga dalam, sini ada, incomplete due to halo, ya, pada saat preparation-nya, ini benar-benar harus konsentrasi, karena, eh, kawan-kawan sekalian, ini benar-benar, benar-benar, luar biasa di root ini, ya, penanganannya, dari awal, para piter, para welder, benar-benar konsentrasi di root, karena kita ketahui, saya sendiri ya, sebagai seorang inspektor, seorang entity inspektor, ketika ada di pack di root ini, benar-benar, saya fokus, ya, kadang saya ketemu, welder formenya dulu pak, kira-kira, welder bapak, mana yang, punya skill untuk repair di root, karena kalau sudah repair di root ini, kesalahannya, patah, next, next, ya, cacat yang terjadi pada hot pass dan piler ini, umumnya, terperangkatnya satu benda lain, pada saat pengelasannya, tidak menyatunya lapisan, kelapisan lain, ya, ini teorinya, prakteknya, saya rasa ya, para senior sudah lebih tahu, sekali ya, bagaimana kita menjaga, agar tidak ada benda lain, yang terangkap dalam, pengelasan ketika kita mengelas, baik itu udara, atau kotoran, atau tungsten, sisa-sisa, pengelasan kita, yang kedua adalah, tidak menyatunya, satu lapisan lain, dengan satu lapisan lain, ini yang terjadi, di piler ini, pada saat pengisian ini, tidak menyatunya, jadi dijaga betul, ampere ini sesuai dengan WPS, ya, dan, biasanya, yang menentukan juga, angle daripada sudut, kawat las, ya, ini, luar biasa, betul, memang kalian, dan perasaan yang luar biasa, daripada wellness, saya, salut, 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 luar biasa, weller ini, yang bisa menghasilkan produk, produk yang sekali, last except itu ya, memang, ya, dari skill, juga mental ya, harus terus-terus terjaga, kalau lagi, marah di rumah, bagusnya jangan dibawa-bawa, next, ya, ini, kita penegasan aja yang tadi, inclusion itu, baik, next, next, ini keping, kawan-kawan sekalian, keping defect ini, kalau kita, udah radiografi, dan keluar satu film radiografi, ada, welding defect itu, bukan, apa ya, bukan, ini gampang nge-repairnya, ya, gampang nge-repairnya, ya, nggak perlu, mungkin brushing aja, terus, di, kalau perlu, hanya di gerinda, di gerinda, atau di touch up, di touch up, tapi, kalau kata saya itu, sakitnya tuh di sini, ya, sakitnya tuh di sini, ya, padahal itu kelihatan, ya, pada saat, selesai ngelas, ya, ini, apa namanya, yang melakukan visual, biasanya pertama, welder, ya, selesai dia ngelas, dia cek lagi, pasti ada perasaan, nah ini kurang enak nih, tambahin ya, ada spatter, dibersihin, ya, ada undercut, atau ada porosity, dikirangin lagi, tapi, kalau ini sampai, sudah di request sama, entity inspector, dan dilakukan pengelas up, radiografi lah contohnya, ya, ketika itu ada, dan ternyata, well, apa, di pek, di keping itu, benar-benar, ya, semuanya kita nih, karena, yang namanya, proses publikasi, atau pop plan, baik itu client, QC, welder, orang NDP ini, sudah jadi satu keluarga, ya, kalau sudah satu keluarga itu, kita saling, membantu, bagaimana, menurunkan, rate, daripada repair, dari awal, kita sudah prepare, bagaimana, mengkomunikasikan, weld preparation, ketika ada repair, apa ini jenis repairnya, apa penyebabnya, kita benar-benar, cek sama-sama, dan, kita, cek lagi hasilnya, ya, terutama, automatic welding, biasanya mesinnya tuh, ya, weldernya udah bagus, terus, dan, kalau udah terjadi defect, biasanya disitu aja tuh, automatic welding, disitu aja, Pak ini, sekali kita coba cek, panggil welder, Pak ini ada, dikasih disini, oke Pak Mener, kita coba, weld berikutnya masih ada nggak, ya, masih ada Pak, langsung tuh, welder itu nyuruh, welder format itu, nyuruh bagian maintenance, untuk ngecek welding, jadi kalau udah satu keluarga gini, Pak, dalam satu produksi, itu, apa ya, indah banget ya, ketika dia nerima surat cintanya itu, tracing itu pun, Pak, ini, ada repair nih Pak, repairnya di kedalaman, bagian ini, bagian ini, dan, kita, biasanya kan setelah, kalau GP plan ini, habis digerinda, atau digoncing, itu kita nungguin, sambil MPI, ya, mastiin, Pak, kalau belum ketemu, jangan stop dulu, saya juga nggak mau, nembak dua kali ya, apalagi Bapak nih, nge-repare sampai dua kali, karena, jadi seorang welder itu, ketika dia ngelas itu, udah dia panas, cahayanya, ya, asepnya lagi kan, kerja dua kali, jadi, nggak enak gitu, dengan komunikasi, yang baik, mudah-mudahan, welder, juga lebih efesien kerjanya, next, baiklah, kawan-kawan sekalian, mungkin, bagi peserta yang, latar belakangnya, NBP ini, hari-hari nih, kita ketemu, yang seperti ini, saya tidak akan, berbicara tentang, ini, Bontru, adanya di sini, kejadiannya seperti ini, sebabnya ini, karena saya yakin, kawan-kawan sekalian, yang welder, yang, yang NBP inspeksi, akan, lebih ngerti lah, tentang hal ini, ya, tapi saya akan menerangkan, bagaimana, ketika kita membuat tracing, bagi informasi, bagi, kawan-kawan, dari NBP, ya, inspeksi, ke welder, komunikasinya, biar jalan, Mas, yang tadi aja dulu, oke mbak, yang tadi dulu, ya, ada informasi tambahan, kawan-kawan sekalian, kembali ke, visual caping tadi, sekilas sedikit aja, bahwa, pekerjaan inspeksi, yaitu, visual testing, yang terjadi saat ini, kenapa sering terjadi, miss, dan ada, ada, masih ada tersisa, ada welding defect, yang kadang, di surface itu, yang kadang-kadang, kita begitu ketemu, aduh, kenapa kita gak, gak pamis di sini ya, gitu lah, ya, pertama adalah, perlu informasi, bahwa, visual inspection itu, ada, kursus tersendirinya nih, yaitu, visual inspection, dan itu, ada level satunya, ada level duanya, ada level tiganya, ya, level tiga, kita di Indonesia ini, udah ada yang punya, visual inspection, jadi, yang pengen punya, visual inspection, dan jobnya ini, visual inspection ini, penting sekali, yaitu seperti tadi, QC-nya sudah mengerjakan dosir, QC-nya sudah mengawasi, welder, preparation, QC-nya sudah banyak pekerjaan, bikin, bikin request juga, ini suka miss nih, ketika, harus visual, ya, ternyata sudah keluar request, miss-nya di visual, jadi visual ini sering terjadi, dilakukan oleh, QC inspector, ya, padahal visual ini, ada, ada levelnya, ada tradingnya sendiri, baik, pertama, bagi kita lihat gambar di sini, ada yang hitam atas, bawah itu, ada skitron Egypt itu, ya, yang atas, itu namanya top side, ini, saya untuk marking detect ya, kawan-kawan sekalian, marking detect, yang itu, atas itu, ident side itu, atas top side, yang bawah, limitation side, ya, ada orang yang membuat, tracing itu, komplit, komplit itu, artinya, saya udah gambarin seperti ini, ya, wah, gak kelihatan, ini, ada, ada well, ada wellnya, ada, ya, bentuknya seperti inilah, yang sering, yang saya bilang tadi, surat cinta dari orang yang ditek, kepada wellnya itu, ya, seperti ini, baik, kembali lagi, yang tadi, mbak, ke slide, akan saya sampaikan, atas dengan bawah, jadi, atasnya itu, ident side, bawahnya itu, limitation, atas itu, bawah, nah, tengah-tengah itu, adalah root, jadi, kalau ada defect, yang di ident side, berarti, marking ke atas, ke kanan, dari, marking itu, di atas, sebelah atas, ya, yang ini, di root itu, di bawah, di tengah-tengah, yang bottom side ini, yang side wall ini, jadi, ini bentuk bevel, ini root, ya, ini top, ini bottom, ini bagian, ident side, ini bagian, limitasi, ini bagian, rootnya, nah, untuk, ada pembentukan, nama defect itu, jadi, apa, nama-nama defect, yang di tengah, yang di root, yang di root ini, dari root, sampai, dari root, sampai, keping itu, akan, berpotensi, akan berpotensi, semua jenis, defect, kecuali, apa namanya, undercut, apa namanya, keping undercut, karena keping ini, gak ada di tengah, pasti di pinggir sini, ya, apa yang terjadi, di tengah ini, ya, ada porosity, ya, ada, incomplete penetration, ada, apa namanya, ada slack, itu di tengah, misalnya terjadi, nah, yang di pinggir ini, ya, biasanya, side wall push, slack juga bisa terjadi di sini, ya, terus di atas ini, biasanya, root undercut, apa nama keping, keping undercut, jadi, kalau kita, level itu seperti ini, di tengah ini, semua jenis, semua jenis, semua jenis, ada defect, bisa terjadi di sini, nah, bagi welder, ketika ketemu tracing, markingnya, ini bottom side, ya, di atas berarti, dari marker, di atas, belah atas, ya, nah, jangan sampai, udah ketahuan, defectnya side wall push, nggak sampai root, di jebol, ke bawah sampai root, ya, sementara, defectnya itu, hanya ada di bagian sini, ya, yang sering terjadi, kawan-kawan sekalian, bukan sarang terjadi, ini jarang terjadi, cuman, kalau udah terjadi, kita bikin kita pusing, yaitu, kejadiannya, ya, adanya di area sini, ya, tapi, di repair, berkali-kali nggak dapet, ternyata apa, defectnya ada di material, ya, defectnya terjadi di material, itu, tapi kejadian jarang sekali, ya, jadi, kawan-kawan sekalian, begitu terima tracing, bisa, giniin aja tangan, ya, wah ini root, di root nih, di root berarti, di tengah ya, di tengah itu, lurus dengan root, ya, ini bisa terjadi di sekitar sini, nah, tergantung, misalnya untuk kedaleman, kita bisa cek, kelemahan daripada radiografi ini, dia tidak menginformasikan kedaleman, ya, hanya posisi, yang ada di sini, ya, leveling ini, kalau kita di root, di tengah, apa aja defect yang terjadi, terus kita bisa buka ini, apa yang terjadi di, sidewall pushen, slack, segala macam di sini, jangan sampai, kita sampai membobok, ke dalam root, ya, karena kalau udah tembus root itu, sesuatu yang sulit sekali, ini saya ada pengalaman, kawan-kawan sekalian, berbicara tentang, ini, di pakai bone crew ya, ada pengalaman waktu saya kerja di Iran itu, Iran kebetulan weldernya, welder otomatik welding dari Purpi, ya, saya punya, ada, saya, saya ada, maksud saya gini, di Bars itu, ada satu orang welder Indonesia, ya, saya lupa namanya Pak Saprial, atau Pak siapa namanya, welder orang Indonesia, yang kerjaannya, coba nge-guaging, ketika ada repair, karena, waktu itu, automatic welding, yang namanya, automatic welding, penyakitnya, IP, kalau dia bebelnya gak bagus, LOF, leg of pushen, ya, leg of pushen, sama porosity, kalau udah porosity panjang, gitu, ya, nah, sidewall pushen ini, kalau orang-orang, yang baru belajar, dan belum tahu karakter, daripada defect ini, buat nemuin, nemuin defect itu, sangat selit, ya, tapi ini orang Indonesia ini, luar biasa, ya, dengan gojing, gojing ya, bukan gerinda yang, atau berasing yang pelan-pelan, dia gojing aja, dia bisa nemuin sidewall pushen, satu hari, dia nih libur, karena harus, setemt pisah, ke, apa, ke darat, ke Iran, harus perpanjangan pisah, dia balik ke, ke darat, dua hari, yang ada di situ, welder repair, welder gojingnya itu, welder yang nge-repair, bukan yang nge-gojing, yang biasa, setengah hari, saya ngerjain repair, karena gulak-balik, tapi kalau sama orang Indonesia itu, saya tanya, Pak, kok bisa, Bapak, ngerti, Pak Munir, gak usah Pak Munir, kasih tracing ya, Bapak cuma tulis top, top ya, top, areanya berapa, panjangan berapa, saya udah bisa tahu, karena, welder ini, ya, gajinya paling besar, jalan tawar welder yang lain, kerjaannya, hari-hari cuma nge-gojing, dan waktu itu, apa yang dia kerjain, sambil nunggu repair itu, kalau gak repair, dia gak kerja, karena kebetulan waktu itu, Irak lagi serang sama Amerika, ya, kebetulan kawan kita ini, welder Indonesia ini, jago bahasa Inggris ya, dia ngedaring, ngedaring radio aja BBC, untuk, tahu siaran, kasusnya ada di, Lug Persia waktu itu ya, Lug Persia, jadi kita lihat tuh, kapal Amerika, ngelewatin, bar kita, menuju Irak, ya, kita ngelihat, hal-hal seperti itu, jadi, itu pengalaman saya, bagaimana, orang ini menjadi spesial, ketika dia welder, tapi dia mengetahui, bagaimana cara, buka alasan, ya, bagaimana dia bisa baca, racing itu sendiri, itu, dan, dia punya feeling, kedalamannya berapa, baik, next, saya rasa, waktunya sebentar lagi ya, 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 sudah next ya, excessive penetration ini, kalau tadi, kurang penetrasi, ini, penetrasinya berlebihan, ya, seperti saya cerita tadi, kawan-kawan sekalian, saya sendiri, sebagai pekerjaan inspeksi ini, kalau ketemu, yang kayak begini, dan harus di repair, benar-benar, aduh, notif ke, supervisor welder, benar-benar Pak, cari welder yang benar-benar, bisa repair root, baik, next, ya, ini internal concave IT, kalau tadi berlebihan, ini jadi concave, bisa terjadi nih, ketika dia, habis repair, ini yang normal, dari excessive, ke internal concave IT, karena penanganannya ya, dia buka, bevelnya, bawahnya itu, jadi lebar, dan pada saat pengalasan, justru concave, next, ini incomplete penetration, ya, di filmnya, adanya di tengah, ya, kalau di pekerut ini, pasti ada di tengah, next, ini pada saat pit up, ya, saya pernah kerja di Taiwan itu, hari-hari, saya ngerjain, ini aja Pak, inspection, high law, ya, karena, apa namanya, kalau di papi plan itu kan, biasanya benar-benar, kita, mastiin, ketemu, ya, kalau sampai, di papi plan itu, 3 mili ya, 3 mili, dia lari, harus di cut, ulang, di well ulang, apa cut, cut out ya, next, ini masih high law, tadi IP, with the high law, next, ini yang menarik, kawan-kawan sekalian, tadi ketika saya membuka tangan seperti ini, slek itu bisa aja terjadi di tengah, bisa aja terjadi di pinggir, ya, jadi ketika terjadi di tengah, benar-benar kita harus menjadi konsentrasi, ya, mungkin, artinya jangan sampai, yang namanya slek ini, jarang terjadi di root, karena waktu proses root itu, kita menggunakan amper yang tinggi, root hot pass, ya, biasanya kita menggunakan amper yang tinggi, ketika amper yang tinggi itu, ada kotoran, pasti akan bakar, ya, jarang terjadi di hot pass, atau di root ini ada slek, makanya ketika slek ini, jangan hati-hati, jangan sampai root, karena kalau sudah tembus itu, ya, derita kita lah sama-sama nih, yang namanya, di produksi ini kan, kita sudah sama-sama keluarga, ketika di root, makanya saya, banyak ketemu welder, yang begitu di root, ada yang kita percaya, ya, Pak, kalau bisa dia aja yang repair, Pak, karena, beberapa pohari pengalaman, root-nya yang gak bagus, jadi bagus, next, elongated track, ya, ini wagon track, ya, terjadinya, ketika di bawah, ini mendekati root, next, light of sidewall fusion, kawan-kawan sekalian, yang namanya, fusion ini, biasanya, setering terjadi, di, automatic welding, ya, gak juga kemungkinan, terjadi di, SMAW, atau stick manual welding, makanya, untuk, di-fake-fake seperti ini, termasuk, jadi, di-fake itu ada dua, ada yang, ada yang, apa namanya, kayak, krek, apa namanya, laminar, laminar, apa, volumetric, ada yang, bergaris, ya, yang bergaris ini, sangat direkomendasikan, dengan menggunakan, karena yang namanya, ultrasonic setting ini, sangat maksimal, sensitivity-nya, ketika perpendicular, dengan, defect, jadi itu, saya, saya, tungsten inclusion, ya, ini, tertinggalnya, satu material, yang tidak, bisa, ter, ter, deteksi, next, oke, naik dulu ke atas, mbak, mbak, bisa naik ke atas, ya, kawan-kawan sekalian, yang namanya, inspeksi itu, kita punya, standar, sensitivity, jadi, baik, klien, maupun welder, kita, saya mau buka sedikit, inspeksi, tentang inspeksi, ketika kita melakukan, radiografi, ini pak, PD-nya kita ini, mana nih, ada namanya, Aiden, ya, PENI, PENI, ini, kawat terkecil itu, adalah, batas kita bisa, sensibilitas kita, jadi, jangan diragukan, ketika kita pakai radiografi, ketika kita pakai, identification ini, maaf, PENI ini, ini sangat, menurut standar sekali, dan, bagi MPI, kita biasanya, bawa Burma Castro, ya, Burma Castro ini, kita tempelin, di medan magnet, ada tiga garis, yang keluar, itulah, cacat, yang bisa kita deteksi, pada saat, inspeksi, baik, next, Mbak Moderator, next slide terakhir, ucapan terima kasih, ya, buat, kawan-kawan sekalian, yang sudah, meluangkan waktunya, di sini, ini sedikit share, dari saya, sesuai dengan pengalaman, dan saya, enggak banyak teori, dari buku, ya, saya, saya berterima kasih, kepada pihak SLP, dan pihak API, terutama, API ini, Asosiasi Pengelasan Indonesia, Banten, yang sudah, mengadakan webinar ini, bekerjaan sama dengan SLP, terutama di bidang inspeksi, ketuanya Pak Joko, dan senior saya, Pak Tuarno, ya, terima kasih banyak, kita bisa saling tukar pikiran, jadi kita lihat saja, kan di lapangan kan, tidak ada progres pemasangan, wear mask lagi, nah, ada yang sudah beberapa, yang dipasang wear mask, terima kasih Pak, kecuali, kecuali kalau, terima kasih Pak Ahmad Munir, planning dari teman-teman TV, oke, nanti kita akan masuk ke diskusi ya, Bapak-Bapak, untuk saat ini, tim tolong yang, mikrofonnya terbuka, tolong dimatikan dulu ya, supaya kita lebih kondusif, untuk webinar pada siang hari ini, ya, terima kasih kepada Bapak Ahmad Munir, untuk penyampaian materi pada hari ini, yang luar biasa sekali, nah, di sini juga sudah banyak, pertanyaan-pertanyaan dari para peserta nih, mungkin sudah banyak yang mau ingin diskusi, begitu, saya ingatkan kembali kepada teman-teman semua, bahwa, untuk yang belum, atau yang baru bergabung, silakan untuk mengisi link absensinya, dan link sertifikat di kolom komentar, kita lanjut ke sesi tanya-jawab ya, oke, untuk pertanyaan pertama, dari Bapak Riki Hardianto, ya, di sini Bapak Riki, halo, apakah menyimak Pak? Halo, menyimak Mas, oke, saya bacakan dulu ya, untuk pertanyaannya, di sini ada Pak, saya ada pekerjaan pengelasan, karbon steel hardox, dengan pengelasan, elektrotik, kobalak, dengan metode pengelasan, perlay, perigit 150, namun masih ditemukan krek, itu penyebabnya apa ya Pak? silakan Pak Munir, suaranya tidak terdengar jelas ya, dari sampingnya, masih unboot, baik, maaf tadi pertanyaan pertama nih, Pak Riki, Mas, Mbak, tolong buka pertanyaannya, ya, saya bacakan kembali ya Pak ya, atau dibuka, dibuka aja pertanyaannya, ya, kepada tim webinar, tolong dibuka lagi untuk pertanyaannya, ya, sudah terlihat Pak? Pak Riki sudah masuk, grup telegram belum nih? Sudah Pak, eh sudah Pak, sudah Pak ya bagus, Alhamdulillah, jadi gini, pertanyaan ini, mungkin kurang sempurna, tapi akan saya tanyakan, kepada senior saya, lagi, bener-bener pertanyaan ini, apa namanya, bisa, kalau apa, kalau kurang bagus, akan saya tanyakan, karena pengiruan saya kan, editing ya, ya, kalau proses pengelasan ini, akan saya tanyakan, penyebab crack, biasanya, ada satu, ini bagus nih, sudah dilakukan free hit padahal ya, namun masih ditemukan, ini ada WPSnya nggak Pak? Ada Pak, cuman itu, pertama pas kita ngelas, hard dock, memang di visual ketemu, sudah kita perbaikin, dengan metode overlay, pengelasan, setelah tiga hari, keluar lagi, oh jadi, delay crack namanya ya? ya, delay cracknya keluar lagi, gitu, delay cracknya keluar lagi, oke, metode kawat, mas gimana, pakai apa tadi mas? Kobal R Pak, kobal R itu, dia, amper, apa maksudnya, kawat sama, ini, beda ya? Beda Pak, dia kobal R ini kan, untuk elektrode yang, apa namanya, elektrodenya dia berarti, ya jalan, ini ke, tungstennya, beda sendiri ya? itu, kita pakai SMAW Pak, SMAW, pakai stick ya? ya, ini belum bisa saya, jawab ya mas ya, nanti di grup telegram, mungkin akan kita, saya akan bahas, dengan senior saya, apa nih penyebabnya, biasa kira-kira ini, mohon maaf nih mas, siapa? daripada, ya akan saya ini, dengan welding inspector, kawan-kawan saya yang ini, ya. Oke, baik, berarti akan dilanjutkan, di grup telegram ya Pak Munir ya? Baik, baik, baik. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, dari Bapak Ahmad Bazi, untuk pengelasan stainless steel, apakah, bisa dilakukan proses NDT? Silahkan Pak. Ini, pertanyaan bagus sekali ya, stainless steel, apakah bisa, dilakukan, inspeksi? ya, jadi, stainless steel, itu, itu bisa, dilakukan inspeksi, kalau kita mau visual saja, lakukan dengan penetran, ya, kalau hanya, untuk permukaan, tapi kalau untuk full, kita lakukan bisa dengan, radiografi, ataupun, ultrasonic testing, ya, kalau radiografi, dia bisa langsung, datang, tembak, terekam, ya, hasilnya dari, kelapa permukaan, sampai, root, sampai bawah, ya, itu ter-cover semuanya, dan tidak, tidak ada permasalahan, ya, yang kedua, dengan ultrasonic testing, ya, cuman, kalau untuk ultrasonic testing, atau pasra ini, kita butuh, penanganan, yang khusus, pertama adalah, sebentar, waduh, kemana tadi ya, saya akan tunjukkan, satu, calibration block, ya, jadi, dalam UT ini, harus, disiapkan, calibration blocknya, sesuai dengan, material yang, kita inspeksi, gitu mas, jadi, stainless steel, bisa dilakukan, inspeksi, next, jadi, seperti itu ya, untuk stainless steel, bisa dilakukan, proses NBT, lanjutnya, pertanyaan nomor tiga, dari Bapak Dimas, Kruwita, bagaimana, cara melihat, welding defect, untuk thermal welding, half welding, laser welding, silahkan Pak, Munir, bisa, online gak ya Pak Dimas, Halo Pak Dimas, Apakah menyimak? Halo Pak? Pak Dimasnya bisa gak ya? Sepertinya, sedang tidak menyimak Pak, ini Pak Dimas, Halo Pak Dimas? Ya, tidak open camera Pak Dimasnya, mungkin bisa, suara Pak Dimas, dijelaskan dulu Pak, sedikit nanti, sambil kita, panggil lagi Pak Dimas, Halo Pak Dimas, maaf, maaf, maaf tadi pertanyaannya, dari Pak Dimas, bagaimana, cara melihat, welding defect, untuk thermal welding, half of welding, dan laser welding, bagaimana, cara melihat, defect, thermal welding, ini istilah baru nih, tapi selama gini, yang namanya welding, selama itu, bersambungan dengan material, dan kita, memiliki akses, untuk inspeksi, ya, seperti biasa, dengan, material-material, yang laring, perlakuannya, selama, aksesnya, ada, untuk kita melakukan inspeksi, tergantung, apa yang di welding, jadi, itu aja, apa yang disambung, prosesnya, saya rasa, yang namanya, proses penyambungan, baik itu, dengan thermal welding, thermal itu kan, dipanaskan, dijadiin satu, ya, nanti tinggal, pemilihan, metode, inspeksinya aja, yang, dipilihkan, next, oke, baik, karena Bapak Dimasnya, tidak terhubung, kita lanjut, ke pertanyaan nomor 4, dari Bapak Eko Susanto, selamat pagi, mohon izin saya, Eko Susanto, dari Universitas Hang, Tua Surabaya, mohon izin bertanya, penyel LPT, dan MPT, manakah yang lebih baik, dalam inspeksi, dan dilakukan, di saat apa saja, silahkan Pak, selamat, Pak Eko ya, dari Surabaya, ya, halo Pak Eko, nah, ini Pak Eko sudah muncul, bisa, bergabung, Pak Eko semester berapa, atau untuk aktivis kampus nih, Alhamdulillah semester 7 ini Bapak, semester 7, ambil apa, teknik apa nih Pak, teknik perkapalan Bapak, waduh, saya banyak kawan-kawan teknik perkapalan nih, ya, yang, kerja di dunia inspeksi ini, di dunia perkapalan itu, cepat, pesat banget, maju nya, ya, ya, mas, tadi apa pertanyaannya, LPT dengan MPI ya, oke Bapak, benar, kelebihan daripada, penetran dan MPI, ya, karena MPI menggunakan medan magnet, dia, bisa mencapai kepada subsurface, jadi kalau, hanya penetran, dia kan chemical, chemical ini, kapilaritas ya, dia masuk ke dalam, penetrannya ini, tanpa ada bantuan yang lain, cuma hukum kapilaritas, ya, jadi kalau dia nggak terbuka, di packnya, dia nggak akan terdeteksi, ya, sementara kalau penetran, dia, pakai medan magnet, yang, kalau, kalau AC ioknya itu, telah terkalibrasi, dan bisa mengangkat, berapa libel itu sesuai standar, dia bisa mendeteksi, di pack yang, apa namanya, subsurface, di bawah, 3 mili, ya, itu masih bisa terdeteksi, itu kelebihanan dari, perbedaan MPI dengan penetran, ya, jadi kalau, kelebihanan penetran ini, bisa, menginspeksi, di benda yang, non-terromagnetik, jadi, kesternis, ya, aluminium, tapi kalau MPI ini, hanya untuk karbon steel, gitu, jelas, jelas mas, oke, bapak, bagaimana pak Eko, oke bapak, sangat jelas, tanya lagi, mas Eko, mumpung saya masih disini, ya, ini pak Bapak, Rihal MPI, ya, untuk pelaksanaannya itu kan, bisa menggunakan, juk, atau dengan, magnet yang permanen itu pak, ya, nah itu, apakah ada perbedaan, keakurasian, atau bagaimana pak, terima kasih, saya rasa gini, yang namanya, sistem kalibrasi itu, sudah teruji, sebelum-belumnya, ya, makanya, untuk permanen magnet itu, dia, pada saat kalibrasi, bebannya lebih berat, daripada, yang AC yok, ya, selama kalibrasinya, itu terpenuhi, saya rasa, sama aja, sama aja, cuma yang namanya, permanent record, permanent magnet itu, kan dia ada, ada, apa namanya, demagnetisasi ya, lama-lama dia akan berkurang, gitu, kalau, aduh, lama gak dipakai gitu ya, tapi kalau itu, dikalibrasi, dikalibrasinya, masih, memenuhi persyaratan, itu gak ada masalah, ya, sama aja dengan, AC yok, ya, cuman yang namanya, lebih stabil, pastinya AC yok, ya, karena dia, jelas, currentnya jelas, hampir jelas, cuman kan, yang namanya, AC yok, kita harus selalu, bawa-bawa kabel, sama aja mas, yang penting, terkalibrasi dengan baik, ya, ya, mungkin cukup ya, kita bisa lanjut, ke pertanyaan berikutnya, terima kasih Pak Eko, salam kenal Pak Eko, ya, Pak Munir, kita lanjut, ke pertanyaan kelima ya, dari, Ibu Isdianti Permata, di sini pertanyaannya, saya mau bertanya, bagaimana memastikan NDT, pada karbon steel, telah sesuai dengan spek, silahkan Pak Munir, bagaimana, saya mau bertanya, bagaimana memastikan NDT, pada karbon steel, sudah sesuai dengan spek, maksudnya, karbon steel ini, weldingnya, atau materialnya ya? Ya, halo Ibu Isdianti, apakah menyimak? Mohon untuk, open kamera, dan mikrofonnya Bu, Ibu Isdianti, silahkan Ibu Isdianti, seperti masih proses, menyambungkan mikrofon ini, karena saya harus bertanya, materialnya, atau, apa nih yang diperiksa, welding, karbon, atau, halo Ibu Isdianti, terdengar suaranya Bu, pengaruh signal, mungkin Bojeng, dengan Bapak ya, di sini ya, Isdianti, permata, 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 atau next dulu, sambil nunggu, nunggu aja ya Pak, sambil Bu Isdianti, sambil nunggu, next ke pertanyaan berikutnya, yang ke-6, dari Bapak Rahmat Abidin, jika terjadi crack, atau defect, dalam pengelasan, dan jika tidak, diperbaiki, apakah akan terjadi korosi, pada welding, halo Pak Rahmat, apakah terhubung, silahkan untuk disimak, dan dibuka mikrofonnya, ya silahkan Pak Munir, Pak Rahmat, salam kenal, dari saya Munir, Pak Rahmat, ini defect crack, untuk defect crack, sangat amat, direkomendasikan, untuk di cut out, karena, akibat daripada crack itu, yang ditakutkan adalah, dia, perciwanya menjalar, bukan, bukan korosi, ya, kalau korosi, apa ya, mungkin lebih, lebih ringan, karena kalau korosi itu, dia kerusakannya, pakai, tentang waktu, ya, tapi kalau crack ini, mungkin sebelum terjadi korosi, sudah pecah duluan Pak, itu, halo Pak Rahmat, ya Pak Rahmat, bisa terhubung, sepertinya juga tidak, stand by ya, ya, next, kita lanjut, ke pertanyaan berikutnya, ke pertanyaan ketujuh, dari Bapak Tamashir, untuk proses repair, defect, dalam welding, apakah sebenarnya, bisa dilakukan dengan, WPS production, atau wajib dengan, WPS repair, secara substansi, seperti apa, mohon penjelasannya, silakan Pak Munir, baik Pak, Pak Tamashir, ini, ketika kita di awal, Pak Produksi, biasanya kita bikin, WPS Produksi, dan WPS Repair, ya, saya rasa, alangkah, alangkah baiknya, kita tetap mengikuti, WPS Repair, tidak mengikuti, WPS Produksi di awal, ini kenapa, karena perlakuannya, akan beda, pada saat, produksi, mungkin, welding, dan materialnya ini, belum masuk, panas, belum masuk, satu proses welding, jadi, kalau kita masuk, ke dalam, welding repair, ya, dengan proses, WPS repair, yang sudah, tersedia, efeknya, akan lebih aman, baik itu, jangka pendek, maupun, jangka panjang, yang kita jaga adalah, jangka panjangnya, ini Pak, karena, welding prosedur, pastinya, sudah dibuat, oleh, welding engineer, yang, dari mulai, pemilihan, kawat lasnya, pemilihan ampernya, perlakuan, pada saat, ngelasnya, bukan menjaga, pada saat, itu aja Pak, bukan pada saat, setelah pengelasan, dan di, di NDT, accept, secara NDT, cuman, bagaimana, ketahanannya, beberapa tahun, yang akan datang, di, di, apa, di WPS ini, sudah dihitung, jadi, alangkah baiknya, kita menggunakan, pada saat, nge-repair itu, menggunakan, prosedur, WPS repair, begitu Pak, ya, kepada Bapak Tamasir, apakah cukup? Ya, sedikit mungkin Pak, mau bertanya, baik, salam kenal Pak Tamasir, ya, salam kenal Pak, nah, mungkin saya, tanya sedikit lebih, Pak, untuk misalnya, katakala, mungkin secara prosedur, mungkin pasti, tidak dibenarkan, mungkin Pak, karena, ada tempatnya, masing-masing production, untuk production, repair, repair, cuman, mungkin secara, substansi, dalam hati, secara kekuatan material, kemudian, hasil dari kualitas, lasannya itu sendiri, sebenarnya, memungkinkan, nggak Pak, sebenarnya, repair itu, digantikan dengan production, gitu, jadi, misalnya, ketika, katakanlah, di case tertentu, nggak ada WPS repair, misalnya, apa ya, katakanlah gitu, memungkinkan, sebenarnya, kita untuk mencapai kualitas yang sama dengan WPS production, Pak. Oke, Pak, jadi, jadi gini, saya sih, nggak, nggak, nggak terlalu banyak, buat pengetahuan ke sana, cuman, gini, Pak, yang jelas, adalah, ketika, permasalahannya, ketika kita, nggak ada welding, WPS repair nih, Pak, ya? Iya, betul, Pak. Iya, Pak. Oke, tapi kalau menurut saya sih, selama, kita kan punya, punya WPS produksi itu kan, ada ketentuan amper berapa yang digunakan, ya, Pak, ya? Betul, Pak. Betul, kan, Pak, ya? Terus, pada saat awal itu, ada pre-heatnya nggak, Pak? Kalau di tempat saya, memang rata-rata sih, tidak ada pre-heat sih, Pak, karena material dengan thickness, mungkin hanya 6 mili sampai 10 mili, gitu, Pak. Oh, 6 mili sama samperwaya, jadi, ya, kalau misalnya seperti itu, Pak, asal mendekati dengan proses produksinya, saya rasa nggak ada masalah, Pak. Prosesnya, ya. Jangan terlalu jauh, gitu. Baik, Pak. Jadi, masih memungkinkan, Pak, ya? Masih memungkinkan. Yang penting, tidak terlalu jauh dengan proses, ya, pas seperti amper, terus pemilihan kawat, lalu jangan sampai diganti, terus, karena gini, kalau kita kurangin panasnya, yang terjadi adalah, jadi gini, kalau kita pikirkan, panasnya sudah sekian, ya, terus kita tambah lagi, panas lagi, dengan durasi yang ini kan, akan mempengaruhi struktur, kan? Tapi kalau kita tambahin lagi juga panas, kurangin panasnya, ampernya, nanti malah resikonya, enggak pusi, Pak. Tapi kalau menurut saya, kembali ke prosedur produksi, saya rasa enggak masalah, Pak. Karena ini mungkin penanganan materialnya, materialnya khusus, enggak, Pak? Material biasa, Pak, paling A283, A53, gitu, Pak. Material carbon steel, gitu, Pak. Ya, saya rasa enggak masalah, itu, Mas. Jari, pada material-material yang perlu perlakuan khusus, lah. Oke, mungkin satu lagi, Pak, sedikit lagi. Untuk yang tadi terkait dengan WPS repair, itu berarti untuk setiap case repair, dalam artian, satu kali repair, dua kali repair, itu punya, punya masing-masing WPS tersendiri, berarti, Pak, ya. Jadi, ada WPS untuk satu kali repair, ada yang dua kali repair, atau bahkan berkali-kali, gitu, Pak. Atau seperti apa, Pak? Betul, Mas. Jadi, welding WPS repair ini, bahkan, pertama, kita buat capping repair. Ya, kita buat IP ke repair di capping, kita last, ya, sesuai dengan prosedur, terus, ada juga filler, kita buat di filler capping, sampai root repair, ya. Terus, ada lagi repair 1, repair 2, repair 1, repair 2. Gitu. ini masing-masing punya kebijakan, ya, perusahaan, berhubungan dengan cost, dan material, perlakuan materialnya. Ya. Kalau yang pernah saya alamin, itu, repair, repair 1, repair 2. Ya, karena, contoh itu, akan dilakukan makro, ya, makro test, ya, untuk mengetahui kekuatan daripada material setelah after repair 1, after repair 2. Seperti itu, Mas. Baik, Pak. Berarti berbeda, Pak, ya, antara 1 kali repair dengan 2 kali repair punya udara. Ya, karena dia semakin sering kena panas, dia akan semakin kertas, material. Baik, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama, Pak Tamashir. Ya, terima kasih, Pak Tamashir. Sudah berdiskusi hari ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan ke-8 dari Bapak Windartono. Untuk Bapak Windartono, mohon untuk menyimak, ya, Pak, ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum, Pak Haji Munir. Selamat kenal, saya Windartono. RT Level 2 ISO 9712. Saya sedang ada pekerjaan RT Longsem, pipe bending, pipe IRW, dengan reinforcement green flux. Pertanyaan saya, indikasi apa yang sering muncul akibat pipe tersebut setelah dibending dengan proses PBHT bila diinspeksi dengan RT. Bagaimana, Pak Munir? Silakan. Jangan ditutup dulu pertanyaannya. Saya mulai baca juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum, saya Longsem bending dengan reinforcement green flux. Ya. Ya, apakah Bapak Windartono menyimak? Silakan untuk dibuka kamera dan mikrofonnya, Pak. Baik, Pak Munir. Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam kenal, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Ya, terkait untuk informasi pembacaan film tersebut, Pak, karena itu kan green flux, ya, Pak. Jadi, di gambar film itu nggak terdapat gambar untuk well-nya, Pak. Jadi, flat aja gambar tersebut, Pak. Jadi, untuk menentukan menentukan indikasi tersebut itu biasanya yang terjadi untuk material pipe ERW itu apa, Pak, untuk indikasi yang biasa muncul, Pak. Karena dilihat dari gambar filmnya itu cuma flat, sama dengan material, gitu, Pak. Tapi, Bapak menggunakan limitasi nggak, Pak? Pakai, Pak. Limitasinya pakai, Pak. Saya pakainya yang... Oke, error-nya juga mati, ya. Masih. Proses weldingnya, Pak. Proses weldingnya itu kalau dari material pipe-nya kalau nggak salah itu SMAW, Pak. SMAW, ya? Iya. Yang sepengalaman saya, Pak, itu ke pipa longsin itu sidewall fusion, ya. Yang sering terjadi, kan. makanya untuk longsin pipa ini seringnya dilakukan pemilihan enditinya biasanya UT, offline atau online itu, ya. Dan enditinya biasanya buat N aja, Pak. Wujung-wujung itu. Iya, Pak, ya? Iya, betul, Pak. Pakai N, Pak. Akhirnya. Wujung aja. Saya biasa melakukan di wujung-wujung. Ini pakai X-ray apa gamma, Pak? Pakai gamma, Pak. Iridium 192. Pakai Iridium, ya? Lalu Iridium ini saya belum pernah ketemu karena ini. Boleh juga sih pakai Iridium. Filmnya D4, mungkin, ya? D7, Pak. D7, ya? Yang saya sering lakukan biasanya kalau buat N itu di pipa longsin ini saya menggunakan X-ray, Pak. Kalau kita, saya pakai yang itu pun filmnya yang lebih sensitif karena ada defect yang kita cari itu bukan kolometrik defect, tapi defect-defec yang bergaris itu, Pak. Oh, lebih bagusnya pakai D4 berarti, ya, Pak? Ya, tapi kalau sudah di UT ya, mungkin ada kebijakan lain, Pak. Karena defect-defec yang banyak timbul biasanya defect-defec apa namanya perang sama bergaris gitu, Pak. Oh, gitu ya, Pak. Baik, baik, Pak. Makasih banyak, Pak. Ya, Pak Windertono sudah cukup? Sudah cukup, Mbak. Terima kasih, Pak. Pak, masuk-masuk yang tadi saya omong tadi planar defect, maksudnya, ya? Ya, Pak. Yang memajang, ya, Pak. Ya, planar defect itu lebih banyak sering ditemukan daripada kolometrik, ya. Makanya kenapa direkomunikasikan ultrasonic 100%? Ya, karena ultrasonic itu kalau dia perpendicular dengan defect itu sangat sensitif. Tapi bagi radiografi dia pindah aja sosnya hingga center itu akan ngeblur. Nah, ya, betul, Pak. Betul. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Tapi sebanyak, Pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-9 dari Bapak Jeremy Ronto. Pak Jeremy, tolong menyimak, ya, Pak, ya, pertanyaannya. Dan stay untuk buka mikrofonnya. Selamat pagi, Pak. Apakah undercut, overlap, dan excess cap height termasuk defect? Silakan, Pak Munir. Baik, Pak Jeremy nonton. Salam kenal, Pak. Salam kenal, Pak. Pak, semua itu termasuk daripada apa tadi yang kita bilang? Apa namanya? Jenis-jenis discontinuity, ya. Discontinuity. selama itu di bawah requirement standar, klien. Standar. Di bawah standar. Jadi, undercut itu, undercut selama, misalnya gini, kalau sudah di film radiografi, undercut itu pasti itu. Karena dia lebih tipis daripada material. Kalau kita temukan di radiografi. Kalau di visual, itu ada mungkin 3 mili, ya. 3 mili, kurang dari material, itu otomatis terkait-kaitan standarnya, ada panjangnya, ada dalamnya. Termasuk reinforcement juga. Reinforcement ini termasuk dalam, jadi, undercut excessive itu masuk dalam discontinuity. Termasuk dalam calonnya defect, Pak. ketika itu masih di bawah standar, ya, belum harus diperbaiki. Gitu, Pak. Mau nanya lagi, Pak, kalau misalnya untuk kayak overlap itu, kalau secara visual atau perlu dilakukan repair gitu atau istilahnya masih aman aja gitu, Pak. Oke, overlap. Overlap ini termasuk ke bentuk yang kadang-kadang saya pernah beberapa kali ketemu overlap dan selama dia bentuknya, maksudnya kan begitu, dia overlapnya di welding, Pak. Ya, ada overlapnya seperti ini, kan. Kalau kita masih bisa lihat overlappingnya ini bentuknya nggak lancip, Pak. Ya, pokoknya kalau overlap bagusnya di green pass agar hilang, karena kita nggak bisa memastikan bahwa dalam overlap ini bentuknya dia nggak lancip, mengeruncuk gitu, Pak. Ya. Maksudnya gini, kalau kita makan permen, Pak, kita nyobek permen itu ujungnya kan lancip, kan? Iya, Pak. Betul nggak, Pak? Iya, Pak. Lebih mudah untuk tersobek. Ya, jadi kalau overlap bentuknya lancip gitu, ada kemungkinan kena getaran dia akan memanjang. Begitu, Pak. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya itu bagusnya dihilangin aja, Pak. Di green pass. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, menjaga aja, Pak. Ya, cukup, Pak Jeremy. Ya, cukup, Bu. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kita lanjut ke pertanyaan ke-10 pertanyaan terakhir dari Bapak Rizki, Pak Rizki. Halo, Pak Rizki. Mohon untuk stay, ya, Pak, ya. Pertanyaannya untuk NDTPT, jenis chemical yang bagus untuk dipakai merek apa, ya, Pak? Saya pakai PT jenis megacek dan spot check. Silahkan, Pak Munir. ini pertanyaannya ke merek, ya. Bagus, Pak. Ya, memang kita harus sebagai pemakaian ini harus benar-benar teliti untuk pemakaian merek. Kalau kata orang Jawa, honor go, honor upo, Pak. Betul nggak, Pak? Honor go, honor upo, nih. Sekarang sudah banyak produksi Indonesia yang apa ya, yang diproduksi di Indonesia, nih. yang saya lihat masalah bagus enggaknya, ya. Sebetulnya semuanya bagus. Semuanya bagus artinya apa? Selama dia comply terhadap mock-up test yang dilakukan, jadi kita buat mock-up test untuk selama dia comply dari mock-up test itu bagus, Pak. Itu sudah masuk kelas. cuman pada saat pemakaian biasanya satu kaleng kita bisa ukur, Pak. Satu kaleng bisa berapa meter? Ya. Ada yang satu kaleng ya harganya mungkin lebih ya murah. Ya. Dia satu kaleng itu hanya bisa 6 meter. Saya pastiin ada satu produk yang bisa 8 meter. Satu kaleng. Itu larinya ke kos, lah. Nah, pemakaian itu Bapak bisa cobain. Jadi yang cepat kering dengan yang gak cepat kering. Ya. Terhadap ambien. Karena kita kesulitan, Pak. Contohnya kita pakai chemical MPI, ya. MPI kita semprot, kita giniin pakai tangan atau kita tepok gini aja ngebul, dia hilang. Gitu. Jadi kalau untuk sensitivitas Bapak bisa pastikan dengan mock-up dulu mana yang kita pakai, ya, sudah memenuhi keinginan kita dengan defect yang paling kecil bisa ditemukan. Ya. Kalau misalnya ada, saya pegang burma kastrol nih cuman gak bisa kelihatan di, ini burma kastrol nih, ya. Ini bisa dicek pakai ini, Pak. Nanti chemical-nya bagaimana, ya. Nanti cepat kering. Saya gak bisa sebut merek, Pak. Tapi yang jelas, kenyamanan Bapak bisa pakai, coba dulu semuanya, mana yang nyaman dipakai, dan kalau kita mau ngirit, mau ngirit, misalnya kita orang produksi, kita pastikan 8 meter bisa pakai dengan ken yang mana, dan kenyamanan waktu kita melakukan inspeksi. Saya suka nemuin tuh, ya. Kita pakai white contrast, ya ketiup angin aja hilang. Kita mau lakukan MVI, udah gak konsentrasi, Pak. Itu, Pak. Ya, bagaimana, Pak? Itu aja, Pak. Terima kasih. Cukup ya. Cukup ya jawabannya, ya. Saya gak bisa sebut merek, cuman bisa dipakai dengan, ya, boleh. Kalau mau ke tempat saya, semua merek ada. Kita bisa coba. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, untuk pertanyaannya kita bisa untuk diskusinya 10 pertanyaan aja. Nanti untuk selanjutnya bisa didiskusikan di grup Telegram. Jadi, peserta bisa klik link yang sudah di-share dalam kolom chat grup Telegram-nya dan bisa join. Terima kasih, Pak Munir, untuk menjawab diskusi pada hari ini. Kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi quiz dan door prize. Nah, teman-teman di sini ada beberapa rules yang harus diikuti. Yang pertama yaitu link quiz di dalam kolom chat akan di-share oleh tim. Kemudian yang kedua waktu menjawabnya 5 menit saja, ya. Ketiga, peserta dengan skor tertinggi dan tercepat adalah pemenangnya. Dan 50 pemenang yang terpilih mendapatkan potongan biaya training dan sertifikasi sebesar 50 persen yaitu Welding Inspector Basic Jakarta, Welding Inspector Basic Cilegon, Sertifikasi Welder BNS Pekan Baru, Sertifikasi Welder BNS Pekan Lembang, dan Sertifikasi Welder Bersubsidi. Nah, untuk teman-teman sudah siap ya, kita akan masuk ke sesi quiz. Mohon untuk sudah dikirim link quiznya, jadi teman-teman bisa klik di link tersebut. Saya ingatkan juga untuk teman-teman bahwa yang baru bergabung saat ini bisa langsung klik link absensinya dan sertifikasinya supaya nanti bisa mendapatkan sertifikat yang sudah daftar di webinar kali ini. Waktunya lima menit saja, maaf, lima menit saja ya. Nah, 50 persen diskon training itu untuk 50 pemenang ya. Di training tersebut ada Welding Inspector Jakarta dari 4 Oktober sampai 2 November jadi akan berlangsung minggu depan dari hari Senin. Kemudian ada Welding Inspector Cilegon. Welding Inspector Cilegon ini juga sama, ada di 4 Oktober sampai dengan 2 November 2021. Nextnya ada di tanggal 6 Desember 2021. Jadi teman-teman bisa langsung scan barcode saja yang sudah ditampilkan di layar. kemudian selanjutnya ada sertifikasi Welder BNSP pekan baru. Nah, ini juga baru ya. Kita selfie mau membuka lagi di pekan baru yaitu di tanggal 30 sampai 31 Oktober 2021. Kemudian juga ada sertifikasi Welder BNSP Palembang di sini. Nah, Palembang ini di tanggal sampai 21 November 2021 ya. ini bisa dicatat ya teman-teman. Jadi banyak sekali untuk diskon-diskonnya ini. Jadi jangan sampai terlewatkan. Pastikan teman-teman setelah menang nanti harus konfirmasi. Jangan sampai diskonnya ini tidak terpakai. Kemudian ada juga sertifikasi Welder bersubsidi di tanggal 15 dan 29 Oktober. Nah, ini bisa langsung di scan di layar. Kemudian teman-teman jangan lupa ini nanti semua bisa konfirmasi langsung ke admin. Jadi bagi teman-teman yang tidak mau memakai door price-nya bisa diberikan kepada yang ingin mengikuti trending GSLV. Jadi door price-nya itu tidak terbengkalai gitu ya. Jadi bisa digunakan oleh orang lain begitu. Kita beri waktu 5 menit ya. Sekarang sudah berjalan waktunya 2 menit jadi masih ada 3 menit lagi. jadi setelah ini nanti akan ada dibantu dengan tim yang akan menyeleksi siapa saja peserta yang masuk ke dalam 50 pemenang tersebut. Nah, untuk trending lainnya teman-teman juga bisa cek di informasi trendingnya di website kami www.slv.co.id selanjutnya yaitu ada informasi pelatihan dan sertifikasi SLV juga di sini yaitu ada trending sertifikasi jurulas kelas 1, 2, dan 3 yaitu 11 sampai 16 Oktober teman-teman bisa cek langsung di website kami atau langsung scan barcode-nya kemudian ada sertifikasi jurulas pekan baru Riau nah, ini juga terbaru teman-teman di sini bisa lihat di scan barcode-nya untuk detail rinciannya tanggalnya ada di tanggal 25 sampai 30 Oktober dan ada di tanggal 8 sampai 13 November next schedule-nya ada di 22 November selanjutnya di sini ada trending welder bersubsidi nah, ini di tanggal 11 dan 25 Oktober 2021 kemudian ada juga sertifikasi welder bersubsidi di sini ada tanggal 27 sampai 22 Oktober balikpapan ya untuk ini daerah balikpapan khususnya selanjutnya ada welding inspector migas ini di Bogor 25 sampai 31 Oktober 2021 next-nya ada di tanggal 13 Desember jadi teman-teman bisa dicatat untuk tanggalnya dan ada lagi coating inspector level 1 di tanggal 25 sampai 29 Oktober 2021 tempatnya di Merchure Hotel Sabang, Jakarta kemudian ada international welding engineer atau IWE ini ada di tanggal 25 Oktober 2021 dan kemudian juga ada chest sweep di sini preparation jadi kelas preparation sebelum training ada kelas persiapannya di tanggal 15 sampai 17 November 2021 ya kemudian ada chest sweep 3.0 di tanggal 11 sampai 13 Oktober kemudian ada chest sweep 3.1 level 2 di tanggal 6 sampai 13 Desember 2021 chest sweep 3.2 nya ada di tanggal 8 sampai 15 November kemudian ada biggest chest sweep side coating inspector di tanggal 25 sampai 29 Oktober 2021 selanjutnya ada biggest chest sweep painting inspector di tanggal 15 sampai 19 November 2021 kelas malam ya jadi untuk teman-teman yang tadi terlewat bisa cek lagi di website kami www.slp.co.id oke cukup ya untuk pengisian quiznya waktunya sudah habis karena sudah 5 menit berlalu jadi untuk para tim mohon dilihat lagi kira-kira siapa yang memang waktunya itu tepat yang tercepat dan benar semua itu bisa menjadi masuk ke 50 pemenang dari doorpress kelas webinar pada hari ini ya untuk teman-teman nanti akan ditampilkan di sini pemenangnya siapa saja dan kita ingatkan lagi untuk yang belum mengisi form absensi atau form sertifikat silahkan diisi di dalam kolom chat sudah di-share oleh tim ya bagaimana sudah ada hasilnya dan teman-teman nanti setelah ini ada foto bersama ya jadi jangan lupa untuk memakai virtual backgroundnya kita bisa foto bersama karena supaya terlihat serempak jadi lebih baik memakai virtual background oke disini sudah terlihat pemenang quiznya dari terlihat jelas ya untuk nama-namanya ada Pak Romi Pak Ibrahim Pak Andika Pak Putra Mulia Agus Rubianto Pak Ardi Herwianto dan lain sebagainya nah ini nanti nama-namanya akan di-share di grup telegram ya jadi yang belum masuk grup telegram sekarang langsung bisa join karena linknya juga sudah di-share dalam kolom chat oke nanti pesertanya bisa di-ss juga ya atau di-screenshot untuk nama-namanya yang sudah ada di layar bisa di-screenshot supaya nanti bisa jadi bukti ke admin kalau memang mendapatkan door price karena kalau ingin mengikuti training nanti harus ada buktinya peserta mengklaim dari orang lain atau peserta sendiri tersebut dapat door price dan menempelkan bukti nama-nama tersebut gitu untuk konfirmasinya bisa ke admin di nomor 0819 2854 5169 ya oke nah ini dia untuk informasi atau yang mau cincet dengan admin di SLV bisa disimpan nomor whatsappnya di 0811 838 1232 atau 0819 2854 5169 emailnya ada admin at slv.co.id atau trainingslv.co.id kemudian website-nya di slv.co.id instagram ada at slv underscore training facebooknya fanofan welding school dan youtube sekolah last fanofan sebelum saya tutup saya ucapkan selamat juga kepada teman-teman semua yang sudah mendapatkan doorpress hari ini semoga nanti bisa bermanfaat untuk mengikuti trainingnya jangan lupa langsung konfirmasi ke admin dan ini doorpressnya hanya berlaku 3 bulan dari saat hari ini diterima ya oke sebelum saya tutup mungkin ada closing statement dari Pak Ahmad Munir silahkan Pak Ahmad bu mau tanya bu ya silahkan bisa dianu lagi bu yang pemenang tadi bu diulang lagi oh ditampilkan lagi ya pak ya belum screenshot mohon tim untuk menampilkan ulang karena ada peserta yang belum screenshot ternyata ya bisa di scroll pelan-pelan nanti yang ada namanya bisa di screenshot kembali mungkin yang sudah dapat doorpress sebelum-sebelumnya itu dapat lagi disini bisa diberikan kepada temannya saudaranya atau adik-adiknya juga bisa selamat Pak Tafif ini di telegram nanti ada admin kami juga ya ini di grup telegram ini kayaknya belum dikasih link itu link pemenang link pemenang ya nanti mungkin setelah kegiatan webinar ini saya juga gak bisa ngeliat yang di itu tuh jadi gak di share screen ya tidak terlihat ya pak ya nanti mungkin akan dikirimkan oleh admin kami untuk di telegramnya bu kalau mau nanya sama pak munirnya bu masih bisa bu bagaimana pak mau nanya sama pak munirnya bu halo pak munir ada yang ingin diskusi lagi nih tapi saya beri waktu 5 menit ya pak ya karena waktu ini sudah mepet sekali kamu bisa juga di grup telegram nanti disitu bisa diskusi lebih lanjut terkait apa yang ingin ditanyakan begitu ya sudah habis jadinya ya ya halo pak munir baik ya pak closing statement dari saya saya berbahagia sekali karena apa namanya webinar ini diikuti semua kalangan yang jelas kita ini adalah semua keluarga jadi permasalahan itu tidak akan menjadi besar ketika komunikasi kita baik jadi defect maupun permasalahan yang ada di lasan ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik insyaallah semua akan terselesaikan dan tidak akan terjadi lagi kesalahan-kesalahan minimal kita bisa menurunkan presentasi kesalahan kita sebelumnya itu saja dari saya yang penting komunikasi antara grup daripada baik orang production orang inspeksi maupun klien begitu kuncinya komunikasi ya Pak ya kuncinya komunikasi terima kasih Pak Munir untuk hari ini luar biasa sekali materinya dan diskusinya sampai jumpa ya Pak ya semoga selalu Pak ya kita foto bersama dulu sebelum ditutup ya baik bisa ditampilkan dibuka videonya kita akan foto bersama yang belum pakai virtual background silahkan dipasang terlebih dahulu ya oke sudah tampil yang belum dibuka silahkan dibuka yang belum bangun silahkan bangun ya Pak Tafib selamat Pak Tafib menang nih ya selamat ya Pak ya yang dapat door prize pemenangnya dan selamat juga buat SLP yang mau ngadain di bukan baru luar biasa ya itu baru Pak nanti bisa di share-share di rekan-rekan di rekan-rekan baru ya Pak ya baik-baik thanks thanks Pak Munir ilmunya Pak Munir sama-sama sama-sama Pak terima kasih Pak Munir terima kasih Pak Munir sama-sama Pak Pak Munir Pak Har sama Pak Wahyu tidur salam ya waalaikumsalam aduh lama-lama kita temukan ya kami hitung dari batang foto bersamanya ya Pak makasih Pak Munir sama-sama sama-sama ini Cilaturahmi luar biasa ya Pak Munir asik-asik Pak Munir ya sudah siap ya saya hitung ya sehat semua sehat semua dua ya tiga oke tadi next selanjutnya ya ya lagi kita foto bersama lagi ya saya hitung satu dua tiga baik next ya ini tutup semua ini geng tutup ya geng tutup ini videonya oke satu dua tiga oke yang sudah buka tuh yang sudah buka mungkin bisa dicari lagi Nera ulangi lagi Nera boleh botolnya Nera kok gak ada foto saya foto saya mana foto saya gak ada nih i don't see my picture sekali lagi ya yang sudah di buka sekali lagi di hitungan ketiga kita mulai satu masya Allah masya Allah luar biasa dua tiga kawan-kawan oke terima kasih ya semoga hari ini bermanfaat ya teman-teman semoga siap sampai jumpa lagi di webinar berikutnya selamat siap terima kasih terima kasih selamat 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 selamat